Langsung dengan orang yang menjadi target untuk dikristankan gitu kan Nah, sayangnya mereka menggunakan cara-cara yang memang kelihatannya bagus, kelihatannya baik Tetapi di belakangnya mereka ada misi untuk mengkristankan orang tersebut Contoh misalnya, misalnya kalau ada bencana alam Mereka cepat memang bantu, dananya besar memang Tetapi setelah itu dibuatkan gereja, mereka suruh masuk gereja, itu yang bahaya Kalau di kristianisasi, eh di kekristenan, mereka kan punya misi ya Makanya ada yang sebut banyak misionaris kan Yang berbahaya itu di lapangan, bahayanya gimana? Karena mereka langsung berhubungan langsung dengan orang yang menjadi target untuk dikristankan gitu kan Nah, sayangnya mereka menggunakan cara-cara yang memang kelihatannya bagus, kelihatannya baik Tetapi di belakangnya mereka ada misi untuk mengkristankan orang tersebut Contoh misalnya, misalnya kalau ada bencana alam Mereka cepat memang bantu, dananya besar memang Tetapi setelah itu dibuatkan gereja, mereka suruh masuk gereja, itu yang bahaya Betul-betul Tetapi kalau secara akidah, misalnya kalau umat muslim yang, ya yang mohon maaf, yang istilahnya berpendidikan Apalagi yang tahu ilmiah, akademis gitu ya Harusnya tidak membahayakan sebenarnya Iya, iya, iya Iya Yang berbahaya itu kalau untuk umat muslim Yang pendidikannya kurang, ekonominya lemah Betul-betul Daerahnya terpencil Dan mereka memang butuh bantuan Nah, itu yang bahaya Mereka masuk ke gap-gap yang seperti itu gitu kan Betul-betul Oke, teman-teman sekalian seperti itulah yang dinarasikan oleh Don Ditan, ya Yang menuduh kekristenan Dan juga tentu saja memunjukkan kekristenan Kristianisasi, kristianisasi Dan akibat daripada Pembicaraan dan narasi seperti ini Itu menyebabkan orang-orang Islam menjadi radikal Ya Dimana buktinya Kalau banyak umat Islam menjadi radikal Yaitu Penutupan gereja di mana-mana Pelarangan ibadah kristen di mana-mana Pelakunya siapa? Orang Islam Seperti di Binjai kemarin Pelakunya siapa? Orang Islam Yang pakai sorban Yang pakai jilbab Gitu ya Hancurkan gereja Di Batang kemarin Gereja dihancurkan Ya Dan kita lihat Penolakan-penolakan terhadap gereja Seperti di Cilegon pada waktu itu Sampai buat kain kafan gitu Ditaratangani Dipaksa pemerintah Untuk Mendadat Apa Mendadat Mendadatangani Agar tidak memberikan izin Pembangunan gereja Kenapa? Karena narasi-narasi seperti yang dibangun oleh Dondi Tani Padahal faktanya Teman-teman sekalian Mereka lah yang menjadi pelaku dari apa yang mereka sampaikan Justru mereka melakukan Islamisasi Ya Bertakwah di daerah-daerah terpencil ya Di pelosok negeri ini Dan mereka bagikan sembako Mereka tolong Mereka berikan uang Lohongan pekerjaan Setelah itu Mereka dirikan musolah Mereka dirikan masjid Untuk menarik orang-orang tersebut Untuk bersahadat dan masuk ke agama Islam Salah satu contoh teman-teman sekalian Kita dengarkan lagi Apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan berikut ini Maka berda'wah itu dengan ilmu Orang siapa? Orang yang intelektual tadi dida'wah ke ilmu Pakai konsep Baru yang kedua apa? Walemau idho alhasanah Apa ini? Oh dia butuh contoh-contoh yang konkret Antum da'wah orang-orang di kampung sana Yang tidak sekolah Pakai ilmu Eh tadi Dan masuk akal dia itu Ditolak sama dia Kenapa? Dika sekolah dia Tapi kalau datang bawa sembako Diterima sama dia Diterima Nah saya da'wah Doktur KMTT Rame-rame orang tua di sana Menyerahkan ke saya anaknya Untuk diislamkan Ayah ibunya katolik Anaknya disuruh masuk Islam Kenapa? Karena metode dakwah saya Mengikuti Quran tadi Oh Dulu waktu di Kristen Begitu juga caranya Cuma saya pindahkan ke Islam Bagus itu Saya pergi KMTT itu Bawa menteng banyak Saya uang Saya kalau KMTT Bawa uang banyak saya Karena saya suka nolong Orang-orang di sana Oh tidak ada air Saya bangunkan dia sarana air Oh Islam begitu ya Iya Islam itu agama yang kasih saya Jadi kalau kita menawarkan Kepada seseorang Harus ada buktinya Kita katakan Islam agama yang kasih saya Buktinya mana? Ada orang susah dibantu Itu Islam Akhirnya berebut orang masuk Islam Masya Allah Subhanallah Oke Kawan-kawan sekalian Itulah yang kita dengarkan Dari Ustaz Nababan Jadi Yang disampaikan oleh Dondita di awal Pelakunya Adalah Ustaz Nababan Tapi Menuduh kekristianan Kenapa saya berulang-ulang Menyampaikan hal ini Teman-teman sekalian Karena mengingat bahayanya Islam radikal Di Republik Indonesia ini Bahayanya Bibit-bibit Intoleran Dengan adanya Narasi-narasi Yang dibangun oleh Ustaz Donditan Dan CS-nya Kawan-kawannya semua Yang menuduh Kristianisasi Padahal mereka sendiri Yang menjadi pelakunya Ustaz Nababan ini juga Pernah viral Dan pernah saya bahas Teman-teman sekalian Mereka punya visi misi Ke Nias Selatan Ke daerah saya Kawan-kawannya Untuk memberikan Lubungan pekerjaan Bahkan melaksanakan Pernikahan masa Dan memberikan Apa namanya itu Iming-iming Memberikan Lubungan pekerjaan Memberikan dana Bantuan Menyekolahkan Anak-anak Nias Yang ada di pedalaman Untuk apa? Untuk nantinya Dijadikan sebagai Islam Dan itu terbukti Di channel Ustaz Nababan TV Itu jelas-jelas ada Annababan TV Maksud saya teman-teman sekalian Teman-teman bisa cek Di channel Itu ada misi Islamisasi Di Nias Selatan Pada waktu itu Nah teman-teman sekalian Sekarang Kekristianan yang dituduh Sehingga dengan Narasi seperti itu Terjadi Akar pahit Kebencian Di dalam hati Orang-orang Islam Yang mendengar Akhirnya apa? Mereka benci Kekristianan Mereka benci gereja Mereka benci Ibadah Kristen Makanya jangan heran Jika terjadi Banyak pembubaran Ibadah Dan penghancuran gereja Tapi orang Kristen Apakah kita membalas itu? Tidak Karena kita diajarkan Oleh firman Tuhan Untuk kita Tidak boleh menutup Pembalasan Karena pembalasan Itu adalah haknya Tuhan Serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus Bahkan kita dianjurkan Bahwa jika Musuh kita lapar Berilah Ia makan Jika ia haus Berilah dia minum Janganlah kamu kalahkan Janganlah kamu kalah Terhadap kejahatan Tetapi kalah-kalah Kejahatan Dengan kebaikan Maka teman-teman sekalian Biarlah Video ini Boleh Mengedukasi kita Memberikan kepada kita Pemahaman bahwa Narasi yang dibangun Oleh donditan Dan kawan-kawan Semuanya itulah Fitnah Dan omong kosong Yang Hanya Yang digunakan Untuk memanas-manasin Hati Umat Islam Jadi Kita berhati-hati Karena banyak guru-guru palsu Nabi-dabi palsu Yang akan Pergi ke Segala tempat Untuk Mengejarkan Hal-hal yang sesat Dan Membawa orang Kepada kebenyasaan Bukan Membawa kepada Kebaikan Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian Dan sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih